Pemirsa seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Cianjur mendadak viral setelah menyanyikan lagu untuk Palestina dengan bahasa Arab yang di aransemen ulang. Tidak hanya itu, melalui lagu yang berjudul Satabako Al-Quds tersebut juga dibuka donasi untuk Palestina. Inilah Ahzad Zen Mubarak, seorang anak yang duduk di kelas 4 SD yang menyanyikan lagu untuk Palestina yang menjadi viral di media sosial. Ahzad, panggilan akrabnya saat berada di kediamannya di Pondok Nirwana, Desa Sirnagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, selain melakukan sholat 5 waktu, ia juga tak lepas dari belajar hafalan Al-Quran yang dibimbing ibundanya. Anak kedua dari pasangan Muhammad Hassan dan Elilivia Nursiam tersebut hobi menggambar bendera Palestina. Kecintaannya kepada warga Palestina tersebut tumbuh setelah ia sering melihat perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan bebas dari penjajahan Zionis Israel. Dari kecintaannya kepada rakyat Palestina inilah ia mulai mendengarkan lagu-lagu perjuangan rakyat Palestina dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti lagu yang saat ini viral yang berjudul Satta Beko Al-Quds, yang artinya pembebasan Al-Quds dari Zionis Israel. Kemudian di aransemen ulang. Menurut orang tua Ahzah, bakat anaknya tersebut sebelumnya tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Namun kedua orang tuanya melihat Ahzah yang sering menyanyikan lagu Palestina dengan bahasa Arab dari Youtube dan kemudian memanfaatkan momen tersebut dengan mencoba aransemen ulang lagu-lagu tersebut dengan bantuan personil salah satu band, yang kemudian diunggah ke channel Youtube milik Ahzah. Ini dia hanya dengar dari Youtube aja, terus kita serahkan ke musisi di Cianjur untuk merasakan lagu-lagu tersebut lain. Dari Youtube, karena Ahzah ingin menyumbangkan lagu ini ke Palestina. Ahzah belum punya penghasilan dari Youtube, Ahzah menyumbangkan lagu ini untuk membebaskan penindasan dari Palestina. Sementara itu di lagu tersebut, Ahzah yang mempunyai cita-cita menjadi profesor juga membuka donasi untuk warga Palestina. Ia berharap dengan menyanyikan lagu untuk Palestina bisa menginspirasi orang untuk bisa membantu warga Palestina dalam bentuk apapun, agar bisa terlepas dari Israel dan tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini. Heri Setiawan, Bandung TV